Nah bagaimana langkah-langkahnya membangun blended learning yang berasal masalah pada aplikasi whatsapp dan pemampanan fitur google form Langkah-langkahnya yang pertama kita memahami dulu analisis kebutuhan kita kan terkait bagaimana cara guru mengajar dan cara siswa untuk belajar Jadi kalau kita lihat guru itu dalam mengajar harus memampu apa? Yang pertama membuat alur belajar terutama khususnya untuk virtual kemudian bisa memanajemen file atau media pembelajaran Membuat soal ototik bisa memonitor aktivitas peserta didik dan bisa berinteraksi dengan peserta didik dan bisa melihat kembali peserta didik Sedangkan siswa itu harus memiliki cara belajar tersendiri bagaimana yang pertama bisa mengakses materi dan media pembelajaran Mengikuti arah dan alur pembelajaran yang telah disusun, melihat hasil penilaian, mengerjakan tes atau kuis Dan bisa berinteraksi dengan pengajar sesama peserta didik melalui forum atau chat Nah kedua hal ini setelah kita pahami maka misalnya kita dapatlah selanjutnya kita mulai merancang lingkungan pembelajaran virtual itu seperti apa Terima kasih Terima kasih